Kue yang lebih besar, betul kue yang lebih besar itu penting, tapi memadinya kue yang lebih besar, tapi yang menikmati ada sebagian, salah besar. Apalagi kue yang lebih besar, tenaga-tengahnya saja bukan mokak, tapi salah satu. Mereka disiapkan kemah baru yang lebih baik bagi mereka, salah. Yang kedua, ketika dibangun proyeknya, 100% menggunakan tenaga yang dilahirkan oleh ibu Indonesia dan dididik oleh sekolah Indonesia dan berkarya di Indonesia. Dan kemudian dibangunan itu namanya capar Pai Rasulastadio menjadi salah satu mega struktur yang besar di dunia yang diakui seluruh dunia sebagai salah satu kemahiran pari-sulingan dunia. Berapa paling sulit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ketua Penanggungjawab Yusdimah Kehaji Mohdideh Junaidi, Ketua Penasehan Yusdimah Kehaji Buya Bunturi Jailani, saya selamatkan Ketua SD, Ketua Penanggungjawab Yusdimah Kehaji Mohdideh Junaidi, Ketua Hose, Ustaz Salat Ma'arif, serta para peserta istimewa ulama yang dilakukan dari sudut lain Indonesia yang tidak bisa disebut namanya satu persatu. Bagi rupanya di sini semuanya di tempat tokoh, Insya Allah yang ada di sini berikan kesehatan, hendak dan umurnya, memindahkan dalam seluruh kegiatan dan orangnya. Dijinkan dari sepadan ini, kami berdua menyampaikan rasa syukur kemulilan, syukur Allah SWT, sebuah penghormatan diundang hadir dalam sebuah istimewa ulama dan tokoh nasional, tahun 2023 ini, karena bagi kami, ulama KIAI Bapakit, bukan hanya panutan, bukan hanya teladan, tapi juga referensi dan windows roh pahidah. Ini adalah bagi umat KIAI Bapakit, dan hari ini kami dapat, kami adil, bukan sekedar sebagai sama presiden dan sama kepresiden, tapi kami berdua adalah kulit-kulit dari KIAI Bapakit dan selama ini selalu benar-benar untuk hidup, 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 hidup. Dan Alhamdulillah, hari ini kami dapat kesempatan untuk berbagi sedikit dari bulan diberkawakan kepada kami. Dijinkan dalam sepadan ini, kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi persoalan yang kami pandang sebagai salah satu perasaan utama ini. Dijinkan dalam sepadan ini, kami akan mengajak kepada kita semua untuk menemang percara dan sejarah bangsa kita. Kalau kita lihat percara bangsa kita, dimulai dari tahun 1928, ketika kita menjadi satu bangsa. Saya ingin disampaikan saat Indonesia menjadi satu, itu ada beberapa hal yang tahap. Satu yang pertama, kita menjadi satu bangsa. Kejadiannya kapan? Kejadiannya tahun 1928. Pada saat itu kita satu bangsa dan kita sepakati satu bangsa bersama-sama. Hari ini, istimewa ulama berjumpa enam ratusan orang lebih dengan bahasa daerah yang berbeda-beda. Tapi kita berbicara dengan satu bangsa bersama-sama. Hari ini dianggap normal, biasa. Tapi pada masa itu, kita adalah sebuah keberanuan. Karena sebelumnya kita tidak memiliki bahasa bersama. Sekarang kita berjumpa sejak ini, kita tidak memiliki bahasa bersama. Dan tidak ada bangsa lain yang bisa menyepakati satu bangsa bersama sebelumnya ada negara kejuari bangsa Indonesia. Bahkan kali ini, kalau melihat Yeropah sana, mereka menjadi satu negara. Bukan banyak yang berbicara, satu negara. 28 bangsa. Bahasa bersama-sama lainnya, 23 bahasa. Bahasa bersama-sama lainnya, 23 bahasa. Jadi, setiap kali mereka musyawaran, di belakang saran dengan terjemah dan semua pembahagian. Seluruh bunda-bunda yang terjemahkan dalam 28 bangsa. Kita mengandalkan ini sepilih tinggal yang penting sekali. Tanpa kesepakatan bahasa, kita tidak memiliki persatuan yang seperti kita miliki hari. Tapi, ini adalah sebuah proposan yang dua, biasa di zaman. Akwir! Itu satu yang pertama. Satu yang kedua. Kekiranya kemudian satu negara. Dapat ya. Soekarno-Hatah mendeklarasikan kita, Soekarno-Hatah. Sekarang kita ada jalan negara tahun 45, 17 tahun. Tapi, pada waktu itu kita masih satu. Negara federasi, kepala negara yang banyak. Yang disebut sebagai Republik Indonesia. Itu cuma di Jogja, Jakarta. Di Jogja, Jakarta itu namanya Republik Indonesia. Yang lainnya namanya Indonesia Serikat. Dan ini adalah fase yang kemudian di tahun 50. Bukan yang menyebut sebagai proklamasi yang kedua. Sesudah ada morsi di Magram menjadi NKRI. Jadi kalau ada ini, yang bilang NKRI akan mati. Itu prosesnya tahun 19, 50. Tapi, kita baru satu tanah, belum air. Kenapa yang disebut sebagai Indonesia hanya jalanan. Lautannya gendar Indonesia. Laut Jawa, Laut Indonesia. Selanjutnya, Lautan Indonesia. Lautan Ramudang, Lautan Indonesia. Seluruh laut yang ada di Indonesia di dalam, bukan lautnya, Lauti Indonesia. Baru kemudian, tahun 57. Juwanda mendekorasikan satu karami. Bawasan Kusantara. Tapi perjuangan panjang. Baru diakui oleh dunia tahun 1982. Dari tahun 57 sampai 58. Nah, inilah yang membawa kita hari ini. Satu bangsa. Satu negara. Satu kesatuan. Itu satu yang ketiga. Dia keempat, satu tanah air. Kami berdua. Membawa kisi yang berikutnya. Indonesia harus satu gelap mula. Karena kalau kita tidak satu kemakmuran, maka kita jadi kekirin aman dan luar biasa. Yang membuat sebuah negara bersatu atau tidak, apabila kita merasakan satu kemakmuran. Satu keadilan. Bapak Ibu sekalian, Pak Alipurulama, Bapak Ibu Ketelupati, tentu kita beristimua bahkanisasi. Yugo Selangi, yang berjaya ke delapan, yang korang lupa, adalah selama beberapa dekade, terjadikan tingkatan ekonomi yang luar biasa, antar milahnya. Antara Mosnia, Mamedonia, Serbia. Ini semua. Lapan milah ini tingkatan yang luar biasa. Yang kita lihat, konflik antar ekos. Konflik antar ekos itu disurut, dihujung. Karena tingkatan itu yang menyebabkan. Ketimpangan itu mengeringkan rumput. Mengeringkan hutan. Konflik antar ekos itu tutup-tutup rokok yang jatuh dan merupakan hutan. Tapi hutan tidak bisa terbakan kalau basah. Hutan tidak bisa terbakan kalau tidak kering. Yang mengeringkan adalah ketimpangan. Karena ini ketimpangan tentang popret Indonesia. Ketidakadilan tentang popret Indonesia. Karena itu, ikhtiar kita adalah menghadirkan dan membalikkan perjuangan dan tujuan reputin ini menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh keadilan Indonesia. Reputin ini dilipan dengan satu tujuan menghadirkan keadilan Indonesia. Dan ketimpangan adalah landa. Apabila kita lihat sekarang kualitas manusia. Saya ingin tunjukkan ke sekalian. Ini contoh kondisi ini. Ini indeks yang disebutkan oleh education idea soal sumber daya manusia. Mudah-mudahan terbaca. Makanya, Jawa dan sumber terapak reaktif. Sisanya, Kalimantan, Sulawesi, dosa-denggara, walaupun Papua, dan Pulau Leman-Makumunik. Coba digiakan. Indeks pembangunan manusia di Jawa dan Sumatera tahun 2013. 89. Kiri bawah. 89. 2013. Mari kita lihat. Paling kanan. Bawah. Kalimantan, Bali, pusat negara, Sulawesi, dan lain-lain. Ini apa? Indeks ya. Kalau ke-2029, 89. Artinya apa? Mereka tertinggal 10 tahun dari Jawa dan Sumatera. Jedanya, selisihnya, 10 tahun. Ini bukan kali-kali-kali nama. 5 poin, 7 poin, bukan? 5 poin, 7 poin itu agak statistik. Tapi berapa lama untuk mencapai hal-hal 5 poin itu? Selisihnya 10 tahun, manusia. Pembangunan adalah membangun manusia yang bukan membangun jalannya, bukan membangun sepeda barang-barang yang bisa dipotong. Pembangunan kunjungnya adalah membuat manusia yang berhormung. Pembangunan manusia yang berhormung. Pembangunan manusia yang bisa dipotong. Pembangunan manusia yang bisa dipotong. Pembangunan manusia. Fokus yang ada ketumbuhan Menurut hemat kami Harus berubah Menjadi pertumbuhan Pemerataan dan keberlanjutan Pemerataan harus Jadi perhatian Membesarkan kue yang lebih baik Tapi membagikan kue Untuk semua kita lebih baik lagi Dan kadang kita semua bermingat Bagaimana membuat kue yang lebih besar Betul kue yang lebih besar itu penting Tapi membaginya Bisa kue yang lebih besar Tapi yang menikmati ada sebagian Salah besar Apalagi kue yang lebih besar Tenaga kerja yang bukan Mau kartu yang salah Betul ya Jadi jangan kita Konseprasi membesarkan kue yang paling pagi Dan ketika lo membagi Siap yang paling penting Yang paling pentingga adalah Kue yang paling pentingga Mereka yang paling pentingga Yang paling merupakan Yang kedua Pernetakannya sama sekali ini sektoral Kami ingin untuk KSF Pernetakannya sektoral dan lain-lain Akhirnya bang Fokus per wilayah Jangan disamakan Untuk wilayah Sulawesi itu Butuhannya beda dengan Jawa Untuk Papua beda dengan Nusa Tenggara Nusa Tenggara beda dengan Paling Mata Selama ini Kerencana pembangunan Buat kasional Tentang membedakan per wilayah Kedepan Yang akan membuat berbasis sektor Dan berbasis teritori Jelas Yang ketiga Orientasinya Yang selama ini Menyelesaikan proyek berbidah Menyelesaikan proyek berbidah Lebih-lebih penting lagi Menyelesaikan masalah rakyat Menyelesaikan masalah rakyat Kadang-kadang proyeknya selesai Masalahnya tidak selesai Karena orientasinya pada Menyelesaikan proyek Bukan menyelesaikan masalah Ini adalah hal yang terbaik Al dasar Bahwa ini berpembangun ekonomi Yang kita lihat Berdasar sekali Alhamdulillah Kami coba lakukan ini di Jakarta Jika Jakarta membangun sebuah Proyek Mega proyek Di situ pendekatannya Adalah pendekatan Kolaborasi Kebersamaan Warga yang tinggal di tempat sana Yang secara status hukum Mereka bukan memilih Anak Disiapkan rumah Untuk mereka bisa berumah baru Agar mereka tidak berumah saja Dibusul Tidak ada di perusulan Yang ada mereka disiapkan Kempat baru Yang lebih baik bagi mereka Salah Yang kedua Ketika dibangun proyeknya 100% menggunakan Tenaga Yang dilahirkan oleh Ibu Indonesia Dan dididik oleh sekolah Indonesia Dan berkarya Dan kemudian Bangunan itu Membanyakan Capapai Terhasil stadion Menjadi salah satu Mega struktur Terbesar di dunia Yang diakui Setelah dunia Sebagai salah satu Pelanginan Paling sulit Kenapa paling sulit Tapi Ibu sekalian Kalau membalung hatap Selembar ini Itu masih biasa Tapi kalau membalung hatap Yang lembarnya Hampir 400 meter Beratnya Beratnya 3600 ton Dan dikangkat dari bawah atas 3600 ton itu Kira-kira Seperti mengangkat 1200 kejam Di lompakan Oke 2400 2400 kejam Dicecer Di tempat pakin Terus di atas sama-sama Dwi di mana Kering-keringnya Dicewa semua Dari rumah Karena disana Banyak kering-kering Besar Jadi gue Membanyakan Misalnya di kongsi Tapi yang gue renggankan Yang gue renggankan adalah Indusinya Indusinya Indonesia Tukang-tukang Di Indonesia Dan tiap satu Pembangunan Dukang Nah itu Saya meratakan Jangan pernah Kerepekkan Tenagaan Didika Indonesia Keralitas kita Kepang Membalikan Agar Semua Kerjaan Indonesia Menggunakan Justru Tenaga-tenaga Ada di Indonesia Nah Kaya sekalian Para wajib Lewat Kepang Saya hormati Kedepang Apa yang Menjadi Perhatian Dari kami Jalan terkait Dengan Membalikan Marwah Kehidupan Penegara Kehidupan Penegara Etika Prinsip-prinsip Penegaraan Hukum Prinsip-prinsip Penegaraan Keadilan Harus Kepang 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 Penelitian Untuk Bisa Membalikan Kehidupan Penegaraan Pengadilan Membalikan Kehidupan Aparat Penegara Hukum Dan Tidak 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 Lagi Ada Kriminalisasi Pada Siapapun Siapapun Juga Lawan Politik Bahkan Pribadi-pribadi Tak bersalah Termasuk Ulama Termasuk Oposisi Karena Hukum Bukan Dipakai Untuk Kementerian Politik Tapi Hukum Dipakai Untuk Menghadirkan Raksa Kehadilan Tujuan Diperkenalkan Hukum Adalah Menghadirkan Kehadilan Bukan Sebagai Hukum Dan Itu artinya Pengembalikan Negara Menjadi Negara Hukum Dimana Pemerintahan Menghubungi Aturan Hukum Bukan Negara Kekuasa Kalau Negara Kekuasa Hukum Menghubungi Kekuasa Kalau Negara Hukum Penguasa Mengikuti Hukum Ini Yang Dibarikan Dan Kami Komitmen Menjalankan Ini Sebagai Bagian Yang Yang Kemudian Yang Yang Pertama Penting Adalah Kita Ingin Agar Kehidupan Beragama Dijaga Dengan Baik Mulai Dari Prioritas Pada Pembangunan Fasilitas Pertama 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 Penguasa Yang Lebih Dibarikan 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 Dan Ini Adalah Bagian Kerekomunan Penting Kami Bagaimana Pendidikan Agama Menampakkan Tempat Utama Yang 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 Penting Dibarikan Meningat Bahwa Alim Ulama Adalah Mitra Dari Yang Dibukai Sebagai Lawan Bukan Apalagi Musul Justru Menjadi Tempat Dimana Kita Mendapatkan Masih Kita Mendapatkan Betuju Kita Berkonsultasi Dan Ini adalah Prinsip Sebagaimana Ketiga Diburus Mohairin Memang Memang Diburusan Selalu Diburus Mohairin Menunggu Dan Para Alim Ulama Berkonsultasi Terlalu Langkah Kita Ini Membalikan Agar Suasana Kehidupan Pertenggara Ini Menjadi Suasana Yang Pertarung Tidur Karena Apa Yang Dikerjakan Di Pemerintahan InsyaAllah Dibuk Dan Diburuh Akan Oleh Para Kihai Kalim Ulama Kemudian Negeri Yang Diburuh Diburuh Keperahan Diburuh Terima kasih Diburuh Terima kasih telah menonton!